Halo, berjumpa kembali di channel Viamusik kita. Pada kesempatan kali ini, gue pengen bagi tips dan trik buat kalian. Tips yang ingin gue bagi yaitu cara untuk nge-print MIDI file. Entah itu drum MIDI, entah itu keyboard MIDI, entah itu piano MIDI, entah itu synthesizer ataupun bass MIDI. Kita akan ngebuatnya menjadi waft tanpa harus merender. Jadi kita nggak usah ngerender atau mix down. Kita nggak usah mix down, jadi kita print. Menurut gue, metode ini itu bisa menghemat waktu kalian ya. Jadi kalian tuh nggak perlu bolak-balik untuk nge-mix down dan nunggu, mix down dan nunggu gitu. Dalam kasus ini, gue kasih contohnya drum. Kenapa drum MIDI? Outputnya banyak, jadi kitnya itu kayak kick, snare, tom, overhead, dan drum. Itu kan kita bagi jadi satu-satu, ya kan? Ada yang stereo, ada yang mono, ya kan? Tanpa harus mix down tentunya. Nah, seperti yang kalian lihat, kita disini, gue udah bikin drum ya, drum MIDI-nya kita disini. Dan udah gue bagi juga beberapa output dari tiap kitnya itu kayak kick, snare, toms, overhead room, dan parallel. Ini berlaku untuk yang udah diproses ataupun yang belum ya. Tergantung kalian juga seleranya. Kalau kalian pengen proses kitnya itu setelah di-print, nggak masalah. Ataupun kalian pengen prosesnya itu, jadi kalian proses dulu, baru di-print. Jadi biar mengurangi kapasitas penggunaan RAM, juga menghemat waktu kalian. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kita ke studio. Setelah kita bagi semuanya dulu, perkit-nya itu. Disini gue udah proses ya, semuanya udah gue pakai plug-in, dan macem-macem. Jadi, gue langsung aja ke studio audio connection. Dan kita ke output. Nah, disini output default-nya itu stereo. Seperti yang kalian lihat. Ini stereo. Ini adalah driver dari soundcard kalian. Dan ini output-nya 1, 2. LR lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, untuk nge-print semua kitnya itu dalam satu kerjaan gitu ya. Jadi kita harus bikin channel output sesuai dari ini. Cake kita buat mono, jadi kita anggap aja ini mono. Dan ini juga kita bakal jadiin satu sama cake ini. Kita jadiin satu output. Cake, snare. Ini mono. Dan atom, overhead. And tom ini output dari tom 1, tom 2, floor. Dan lain-lain. Jadi, stereo, overhead pun stereo. Room kita bikin stereo dan paralel. Nah, paralel ini sebenernya processing juga ya. Udah diproses juga ya. Tapi gue pengen paralel tiga ini, gue bikin satu stereo. Tapi terserah kalian, misalkan kalian pengen ngebaginya satu-satu, ya gak masalah sih. Di sini gue bikin simple aja. Jadi kita ke studio audio connection, kita ke output, kita bikin satu channel mono. Nah, ini outputnya L, kita kasih nama kick. Kita pakai capsule aja kick. Kemudian ada snare. Kita bikin... Oh, snare. Dan tom itu stereo. Tom... Itu stereo. Tom... Overhead... Overhead... Kemudian stereo lagi. Untuk room. Room. Dan terakhir, stereo untuk all parallel ini. All parallel. Nah, oke. Kita cek lagi. Kick. Snare. Tom's. Overhead. Drums. Dan alparal. Semuanya sudah kita buat. Oke, kita close aja. Kemudian kita buat audio track. Tadi itu... Dua mono ya. Dan empat stereo. Kita bikin mono dulu aja. Kita bikin mono. Kita bikin dua. Kita kasih nama nanti. Dan outputnya nanti kita atur. Oke. Kita udah ada dua mono. Kita kasih nama ini kick. Dan ini snare. Oke. Nanti kita setting outputnya setelah kita bikin semuanya dulu. Dan empat stereo. Kita bikin empat. Oke. Kita kasih nama ini tom. Overhead. Dan rooms. Dan all parallel. Kita expand dulu. Kita gedein biar... Kelihatan. Nah. Disini kita udah buat semuanya. Kick. Snare. Tom's. Overhead rooms. Dan all parallel. Kick. Snare. Tom's. Ya. Semuanya sudah lengkap. Untuk kick kita ubah. Inputnya. Ingat. Inputnya. Kita ubah ke kick. Snare. Kita ke snare. Tom. Tom. Kita ke output. Tom. Terus. Overhead. Kita ke output. Output ini tadi ya. Yang udah kita buat tadi ya. Output. Overhead. Dan ini. Inputnya ganti ke. Rooms. Ini sesuai yang udah kita buat outputnya ya. Di output ini. Ini ada. Beberapa. Yang kita buat tadi. Kayak kick. Snare. Tom's. Overhead. Ini kita buat dulu kan. Tadi sebelumnya ya. Nanti bakal kedeteksi kayak gini. Ini all parallel. Oke. Semuanya. Output kita gak usah ubah. Kita bikin stereo dong. Sementara kita bikin stereo dulu. Ini. Inputnya udah bener semua ya. Kick. This kick. Snare. This snare nya. Tom's. Tom's overhead. Yo. Oke. Nah kenapa sih kok ini di output. Wait. Jadi. Ini. Ini adalah. Crack dari tiap midi nya ya. Ini. Ini output dari tiap kit. Di midi drum kita yang udah kita bagi tadi. Seperti yang kalian lihat. Ini outputnya. Standarnya stereo sebenernya. Kita di output. Kit nya ini. Midi nya ini. Untuk kick. Kita rubah ke kick. Nah disini bakal kelihatan. Kick. Ini juga kita buat ke kick. Ini snare. Kita ada snare. Ini juga snare. Untuk tom. Disini ada tom. Overhead. Karena stereo ya. Jadi bakal. Bakal dongol left dan right. Karena ini channelnya stereo outputnya. Kita ke overhead. Room. White. Room. Dan. Alparalel. Kita kesini. Alparalel. Oh. Salah. Alparalel. Oke. Jadi input yang. Bakal kita dapet dari ini. Track track ini ya. Itu dari output. Tiap. Midi kit yang udah kita bagi tadi. Tiap kit output dari. Midi kit nya ini. Ini midi drum. Dan ini kit nya. Dan ini output nya. Per kit nya ini kita udah bagikan. Output nya. Ke channel ini. Nah. Ini channel yang udah kita buat. Channel audio yang kita buat tadi. Akan nerima. Sinyal. Audio. Dari output. Midi ini. Jadi tugas kita. Kita cuma. Record. Intinya nge print itu. Kayak kita nge record ulang gitu. Kita harus cetang semua dulu. Untuk bisa nge record semuanya. Kita tinggal record. Pian atas kita lainnya. Pian atas kita. Pian atas kita. Pian befight. Pian bebas di videokan atas kita Virusола-Nu. Nah, ini Yang saya maksud dengan print Jadi Si Audio track yang kita buat tadi Akan menerima output dari Midi Drum Seperti yang kalian lihat Ini hanya akan menerima output dari Kick Midi ini Snare, begitu pun Overhead dan room, serta paralel Sama Nah, kenapa gue bilang Cara ini itu lebih sedikit Menghemat waktu, karena kita gak harus Bolak-balik Kita hanya satu kali record dan udah Semuanya sudah tersedia tanpa Harus nunggu, kita mix down Satu persatu, kayak kick dulu Habis itu selesai, baru kita snare-nya dulu Terus kita juga kadang Males buat real time, ya real time Sama aja dong, bohong, makan waktu juga Untuk ngecek apakah ada yang salah Dengan seperti ini, dengan metode seperti ini Jadi kita bisa monitor secara langsung Secara langsung Misalkan kita lagi nge-print Tiba-tiba ada beberapa part Di lagunya itu Drumnya kurang asik Jadi kita bisa Nanti menimpannya Setelah di record Nanti kita edit Terus kita print lagi Itu juga enaknya Kalau kita dengan nge-print kayak gini Kita bisa gak usah Apa namanya Kita render semua Karena itu akan Keseluruhan maksudnya Keseluruhan dari track ini Kita harus Urbah jadi wap semua Karena itu akan memakan space artist kita Jadi kita bisa skip Nah ini bagian seperti ini ya Ini bagian yang ada drumnya tadi Dan ini bagian yang gak ada drumnya Kita bisa skip Kita bisa skip Langsung ke bagian Lagu yang ada drumnya Dan kemudian kita record lagi Terima kasih telah menonton! Nah Alright semuanya sudah Coba kita mute Drum MIDI nya Dan kita cek Apakah ini berjalan sesuai Keinginan kita Kita solo aja Nah Seperti yang kalian lihat Semuanya persis dengan Nah MIDI yang udah gue print ini Ini bass nya itu Output nya udah ke drum bass Nah ini drum bass Ini udah kayak kompresor, limiter ya kan E-key disini Jadi Jadi Kalau pengen suara drumnya Kalau pengen suara drumnya kayak tadi Tinggal kita ubah routing lagi Output nya ke drum bass Ini sebenernya ini proses lanjutan ya Setelah kita print Kita buat drum bass Kita compress Kita compress Kita otak atik lagi sound nya sesuai selera kita Biar sound drumnya itu Mantul Kita cek disini Nah ini Nah ini output Lihat kan Nggak ada yang berbeda Semuanya itu Sama Maupun sound nya itu Sama Maupun udah bikin wave Juga tetap sama Hasil Suaranya ya Dan tips ini Menghemat waktu kalian Tentunya ya kan Jadi buat kalian yang baru Mampir ke channel ini Gue ingetin lagi buat subscribe Channel ini ya Dan nyalakan tanda loncengnya Supaya ada update-update terbaru dari Channel ini bakal Nongol di hp kalian Tentunya Masih ada banyak tips yang bermanfaat buat kalian ya Dalam seputar dunia recording ya Jadi Subscribe sekarang juga Subscribe Di bawah Bye